Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official. Nah di video kali ini teman-teman aneh mau ngebagi tutorial, yaitu cara mematikan aplikasi startup di Windows PC atau Laptop. Tapi sebelum melanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia cara menonaktifkan aplikasi startup di Windows PC atau Laptop. Baik sahabat, untuk cara menonaktifkan aplikasi startup di PC atau Laptop kamu, langkah pertama kita masuk ke menu Windows ya teman-teman ya. Kita masuk ke menu Windows. Kemudian di sini ada shared program and files. Kita ketikkan di sini, text manager teman-teman. Text manager. Nah kemudian jika sudah diketik, kemudian kita cari program yang bernama text manager ya teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Oke kita masuk ke text manager atau kita klik aplikasi tersebut ya teman-teman. Nah sahabat, di sini ada beberapa menu ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih saja di sini menu startup teman-teman ya. Kita pilih menu startup oke. Nah sahabat, ini dia aplikasi yang berjalan secara otomatis ketika kita menyalakan PC atau Laptopnya teman-teman ya. Ini adalah software atau aplikasi yang berjalan otomatis ketika kamu menyalakan Windows atau Laptop kamu teman-teman. Nah teman-teman untuk cara menonaktifkannya, kita klik software tersebut ya teman-teman ya. Kita klik. Kemudian kita disable startupnya teman-teman ya. Kita disable aja startupnya. Nah ini aplikasi ini sudah, yang satu ini sudah didisable ya teman-teman ya atau dinonaktifkan startupnya. Kemudian untuk aplikasi atau software yang selanjutnya, kita juga terapkan ya teman-teman ya seperti yang tadi saya terapkan. Kita disable aja semuanya ya teman-teman ya. Kita disable aja semuanya teman-teman karena ini banyak banget ya. Biasanya kalau kita nyalain Windows pertama kali itu seringkali nge-lag atau berat ya teman-teman ya. Itu dikarenakan startup aplikasinya banyak yang aktif teman-teman. Kita disable aja semuanya teman-teman. Agar PC atau Laptop kamu berjalan mulus ketika kamu menyalakan Windowsnya ya teman-teman ya. Kita disable aja semuanya ya teman-teman ya. Oke kita disable, nah semuanya sudah didisable atau dinonaktifkan aplikasi startupnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman caranya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Langkah pertama kita masuk ke menu Windows kemudian kita ketikkan di chat program yaitu text manager teman-teman. Kemudian kita masuk ke text manager. Kemudian kita masuk ke menu startup teman-teman ya. Kemudian kita matikan aja aplikasi startupnya teman-teman. Karena aplikasi ini berdampak untuk kinerja Windowsnya bisa saja lemot ya teman-teman ya. Ketika kamu menyalakan Windowsnya pertama kali teman-teman. Nah teman-teman untuk kegunaannya agar PC atau Laptop kamu ketika startup pertama kali itu tidak mengalami lag atau lama ya teman-teman. Ya loading lama gitu lolak. Nah teman-teman itu dia cara menonaktifkan startup aplikasi di PC atau Laptop kamu teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan nantikan juga video-video yang lainnya ya teman-teman ya. Hanya ada di channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.